Hai petani dari mana Oh petani lokal ya menampung jika dan tentunya kontinuitas atau rutinitas produksi selalu berjalan ya jadi konsumen tidak perlu khawatir mau jamu apa saja Iya ajak dong konsumen Ariantena untuk mengkonsumsi produk berikutnya harganya juga terjangkau ya Halo sahabat aran channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat aran channel Halo kali ini aran channel berada di Kecamatan Muara Jawa tepatnya di Gang Emel di salah satu tempat usaha laku usaha kecil menengah atau UMKM usaha mikro kecil menengah di tempat Ibu Leli untuk mengetahui apa saja aktivitas Bu Leli kita coba menyapa beliau yang sedang melakukan produksi usahanya untuk lebih jelas mengetahui aktivitasnya dan produk apa saja yang ada di dalam kita coba depan Ibu Leli di ruang Ibu Leli di ruang produksinya dan inilah rumah beliau menyapa di dalam di kita serumah Bu Leli ada apa saja dan ini adalah etelase yang ada di ruang depan Ibu Leli di ruang produksi Yomija kali ini persiapan-persiapan bahan baku selalu redi atau siap dilakukan oleh rumah produksi dan setiap rempah bahan baku yang datang untuk menghindari rusaknya rempah rempah-rempah ini ditabur di atas rak-rak yang tentunya tidak terjadi kelembapan jika masih dalam tas keresak seperti ini dengan kondisi seperti ini pastinya bahan baku selalu tersedia dan kualitasnya tentunya tetap dijaga dan rempah-rempah ditabur dengan pengelompokan atau tentunya pastinya ya sebelum digunakan atau diracik dan kita lihat sangat segar rempah-rempahnya langsung dari petani yang dibawa oleh penjual grosir langsung ke rumah sama produksi Yomija ya sahabat haran channel jangan ragu mengkonsumsi produk Yomija karena tahapan prosesnya bisa dijaga kualitasnya mulai dari penyediaan bahan sumber bahan baku penyediaan dan persiapan-persiapan bahan baku Yomija itu selalu dijaga kualitasnya baik sahabat haran channel kita lanjut pada aktivitas berikutnya dan berharap ini menjadi inspirasi buat sahabat haran channel jangan pernah lelah untuk melakukan aktivitas bahan baku ini seperti apa usaha Mbak Leli petani dari mana Oh petani lokal ya menampung jika jika ada yang panen dan tentunya kontinuitas atau rutinitas produksi selalu berjalan ya jadi konsumen tak perlu khawatir mau jamu dengan apa saja Iya ajak dong konsumen Aryan channel untuk mengkonsumsi produk Yomija jangan ragu ya untuk meminum jamu jamu Yomija pertama ayo minum jamu bahannya berkualitas dari ini tentunya harganya juga terjangkau ya sahabat haran channel ayo minum jamu yuk minum jamu atau Yomija dengan tanaman herbal khas Indonesia akan membuat tubuh kita sehat dan tentunya menjaga imun agar terhindar dari nah ya silahkan lanjut Mbak Leli aktivitasnya ya ya inilah bahan baku sahabat haran channel yang sudah disiapkan oleh Mbak Leli dan pastinya jamu-jamu yang dihasilkan dari bersumber dari bahan baku juga yang berkualitas dan sangat organik ya sahabat bahan-bahan yang didapatkan dan ini adalah ruang produksi jamu Yomija dan rumah produksi jamu Yomija dan rumah produksi ini tidak tergabung dengan ruang dapur ya jadi khusus digunakan untuk produksi sehingga menjamin kualitas dan higienitas produk jamu Yomija ya kita lihat lagi nanti kita saya sahabat haran channel inilah rempah-rempah yang digunakan aneka rempah ini juga bersumber dari tanaman-tanaman yang terjaga kualitasnya dengan tidak menggunakan pokok kimia tentunya tanaman yang kalami ya ini salah satu rasnya rempah yang bertanggungi proses oleh kualitas dan 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 kualitas kualitas dan kualitas dan kualitas kualitas dan kita melihat akibat leliknya mengblender bahan empat nanti pakai bahan kamu jamu yang hati dan Ini supaya apa disaring Pak Belum? Supaya tinggal saringnya, jangan ada ampas Kalau ampasnya ikut, memang kenapa? Jadi yang diambil? Yang diambil harus diambil Ternaknya sudah siap menjamu Saya sahabat Taranjana Dari awal aktivitas menyiapkan bahan baku, blender, sehingga menyaring Dan kali ini Mbak Lely akan menyiapkan produk kacikannya Yang nanti akan menghasilkan serbuk jamu Dan ini adalah alatnya, sahabat Ini alat pengemasan Dan kita lihat Setelah tidak diputar, orangnya berputar boleh Dan di wajan sana ya Sudah tertuang Rasikan rempah yang disiapkan Dan di bawah wajan itu kompor yang menyala Nah, beginilah proses pengerjaan untuk mengaduh Kacikan rempah untuk menghasilkan jamu serbuk ya sahabat Jadi tidak dikerjakan secara manual lagi Namun digunakan dengan menggunakan teknologi tepat guna Sangat sederhana Berulang-ulang Dimatikan dan menyalakan mesinnya sahabat ya Dan untuk mengolah menjadi jamu serbuk Mbak Lely butuh berapa waktu ini Untuk memanaskan menjadi serbuk rempah jamu 2-3 jam Jadi untuk petugas Mbak Lely Berada 2-3 jam disitu? Berada 2-3 jam di depan alat ini? Iya Untuk menghindari pengentalan ya Seperti itu Jadi biar rata Dan tentunya pasti biar supaya rata ya Berapa jenis jamu racikan yang diproduksi Mbak Lely? 6 6 jenis jamu? Ini aginlah sahabat para jenis jamu Ini racikan jamu yang untuk kalau tidak salah ya Kemudian asam Jenis jamu Jenis jamu Setelah 2 jam menunggu di depan mesin Mbak Lely Mbak Lely Akan menuangkan atau memindahkan hasil mixernya ya Berupa serbuk jamu Sesuai dengan komposisi Yang nantinya akan didinginkan dulu sebelum dikemas Nah setelah Ini kan panas Mbak Lely Berapa lama menunggu dingin untuk siap dikemas? Kira-kira 3 jam lah Siap dikemas Setelah serbuk ini jadi sahabat tarantana Kita langsung dikemas ya Lenggu lebih dingin dulu Kenapa harus dingin baru dikemas? Atau biar tidak ada uangnya Karena kita pakai amunicoyol Jadi tahan lama Ini bisa tanam terakhir Seperti itu Masa sahabat ya Semua Semua diperhitungkan dengan Tentunya Pengalaman yang sudah dialami oleh Mbak Lely Kita sahabat Taren Channel ya Bersama produksi jamu 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 Mbak Lely Setelah melalui tahapan-tahapan proses Kali ini sudah selesai Jadi serbuk Mbak Lely boleh diperlihatkan di panci ini berisi apa? Ini jamu itu kan yang sudah jadi yang tadi kita keluar Membuncana siap di keluar Jamunya Kacikan jamu apa ini? Ini jahe merah Jahe merah Dan tentunya jahe merah yang Bahan bakunya juga Dari bahan baku Organik ya? Iya Tanpa pupuk kimia Dan gulanya gula? Gula aren Gula aren Yang ada sih Anggulan gula Kumposisi ya Pasti ada komposisi ya Saling melengkapi? Iya Ya sahabat Taren Channel Kita lanjut Aktivitas Mbak Lely Untuk mengemas Dipersilakan Kemana kita mengemas Mbak Lely Ini produksi sudah Proses produksi sudah dilakukan ya Mbak Lely akan Mengemas Bersama Karyawannya Untuk memenuhi permintaan konsumen Seperti inilah Aktivitas Siapa mengemas Mbak Lely Beginilah proses Kemasan yang sudah Dilakukan dan sedang berlangsung ya Sahabat Taren Channel Yang semua tetap dijaga Higienitasnya Sehingga Kualitas produksi ini pun juga Bisa Terjamin Ya sahabat Dan juga Aktivitasnya Untuk kemasan seperti ini Mbak Lely Diharjain bahan terlambat Berapa Ini Rp35.000 Untuk harga eceran ya Untuk reseller Tergantung volume Ya sahabat Taren Channel Yang berminat menjadi reseller Nah sahabat Taren Channel Ada penawaran yang sangat menarik nih Dari Mbak Lely Silahkan menjadi reseller Dan tentunya Ada bonus-bonus yang akan Ditawarkan oleh Mbak Lely Sebagai reseller Semakin banyak Menjual atau menampung Produk Mbak Lely Dan semakin banyak bonus Akan didapatkan tentunya Ya sahabat Taren Channel Kita ikuti aktivitasnya Apa saja yang sudah disiapkan Dan ternyata Walaupun sambil mengemas Ada pengunjung rupanya Yang akan membeli produk Mbak Lely Kita coba menyiapkan siapa ada disini Siapa yang akan Menjumpai Mbak Lely Ternyata ada konsumen Mbak Lely Jauh-jauh dari Samarinda Apa kesan-kesan Anda Menurut jamu Mbak Lely Yau meja Yau minum jamu Jauh-jauh itu bisa diting Yang terangat Kalau dikeluan dengan baik Dengan benar Sisi-sisi dengan Apa pengemaksan Mahalus yang terbaik Pasti akan Bisa Dari Ekonomi yang bagus Buat tujuannya Dan beliau ada karenanya Ternyata Nanti kalau makin lulusan Makin baik karenanya Amin Artinya Mbak Lely Membuka Seperti kata Pak Deh saya Siapa itu Oh Pak Dehnya Jokowi Sehat Ekonomi Indonesia Seperti tokoh oleh Seperti kiri Ibu Lely Ini Mak Mak Nyan Ya sahabat Taryn channel Setelah kita Beraktivitas Di produksi Rumah Perusahaan Bersama Mbak Lely Mbak Lely Terima kasih Sudah Mau Menerima kami Berkunjung di sini Dan Apa saran Kalian di luar Sahabat Terima kasih Terima kasih Jangan lupa minum jam Sahabat Terima kasih Untuk meningkatkan imun kita Terima kasih Sampai berjumpa kembali Di lain dan kecepatan Terima kasih Sampai jumpa kembali Terima kasih Sampai jumpa kembali Terima kasih